Intro Hujan disertai angin kencang kemarin sore, selasa tanggal 19 April tahun 2022. Penghantam puluhan rumah di dua kelurahan di kota Binjai, Sumatera Utara. Bukan hanya merusak puluhan rumah warga, angin puting beliung juga menyumbangkan pohon-pohon. Puluhan rumah yang mengalami rusak akibat angin puting beliung terjadi di Kelurahan Bakti Karya dan Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara. Angin puting beliung sendiri terjadi selasa sore kemarin yang dua wali dengan hujan deras dan disertai angin kencang. Selain rumah angin puting beliung juga merusak bagian atap sebuah gereja. Wali kota Binjai Amir Hamzah yang turun meninjau lokasi mengatakan sedikitnya ada 61 rumah warga yang terdampak akibat angin puting beliung. Pemerintah kota Binjai bekerja sama dengan Polres Binjai dan Kodim 0203 Langkat juga telah terjun ke lokasi dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Sementara itu, hingga siang ini rumah warga yang mengalami rusak ringan sudah diperbaiki sedangkan, untuk warga yang rumahnya mengalami rusak berat masih mengungsi ke rumah kerabat mereka. Rencananya pemerintah kota Binjai akan membantu pembangunan kembali rumah warga yang mengalami rusak berat tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kami sudah lihat data yang sebenarnya dikeluarkan oleh camat dan lurah. Ada dua kelurahan yang terkena semalam jam 3 sore angin puting beliung. Dua kelurahan itu Tanah Merah dan Bakti Karya. Di kelurahan Tanah Merah ini ada 49 rumah yang terkena bencana angin puting beliung. Tiga di antara 49 itu rumah yang berat. Kondisinya sangat berat sekali dan hari ini dari Bapeda, Perkim, BPBD untuk sementara waktu mendirikan tenda darurat di tiga rumah. Karena rumahnya sudah tidak layak lagi, tidak bisa lagi untuk ditempati. Nanti lanjutnya kita akan merenovasi rumah yang tiga yang berat tadi ya. Dan yang lain-lainnya mungkin rusak ringan. Dan tadi kita sudah lihat kondisinya memang sangat memprihatinkan. Saya perintahkan tadi Kepala BPBD untuk segera membuat tenda. Itu yang untuk di kelurahan Tanah Merah. Beberapa yang kedua di kelurahan Bakti Karya itu ada 12 rumah. Dan kami akan lihat nanti. Tadi kita juga sudah memberikan bantuan kepada warga kita, saudara kita yang tertimpa musibah angin puting beliung. Beras, kemudian ada telur, ada susu, ada indomie. Untuk meringankan beban mereka. Kami terus memantau masyarakat. Saudara-saudara kita yang tertimpa musibah angin puting beliung. Terima kasih. 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 Terima kasih.